Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para siswa sekalian, sahabat-sahabatku serta saudara-saudaraku yang beriman Semoga sehat-sehat terus ya Dan tidak lupa berakhlak serta bersyukur Kembali lagi kita akan belajar tentang pelajaran prakarya kelas 8 Teknologi Informasi dan Komunikasi Zaman Modern Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu Setelah mempelajari TIK Zaman Modern Maka kita semua dapat menjelaskan sejarah TIK Modern Kemudian dapat menjelaskan contoh media komunikasi modern Lalu yang berikutnya adalah dapat menjelaskan peralatan pembuatan TIK Sederhana Sejarah Perkembangan TIK Zaman Modern Yaitu perkembangannya sejak tahun 1960-an hingga sekarang semakin bertumbuh pesat Seiring dengan penemuan media komunikasi dan digital Jadi tujuannya adalah menjadikan aktivitas kita lebih efisien dan lebih efektif Serta lebih cepat dalam pengerjaannya Berikut ini adalah contoh media komunikasi zaman modern Pertama surat kabar Kemudian radio Televisi Vaksimili Telepon Handphone Handy Talkie Dan terakhir adalah komputer atau laptop TIK Zaman Modern TIK Zaman Modern pertama yang kita bahas adalah surat kabar atau koran Surat kabar atau koran adalah media cetak yang berisi berbagai informasi Baik seni, budaya, musik Pokoknya tentang berita-berita lah, politik gitu kan Nah dia ada dua macam Ada surat kabar cetak dan elektronik Dia sejarahnya awalnya itu dikenal pada tahun 59 sebelum masahi masa Kaisar Romawi kuno Dan pada tahun 1605 Surat kabar pertama kalinya terbit dalam bentuk cetakan Oleh John Karelos bertajuk Relation Media komunikasi berikutnya adalah radio Radio adalah sebagai alat komunikasi yang terdengar suaranya saja Jadi dia diawali pada tahun 1887 Yaitu penemuan gelombang radio oleh Heinrich Hertz Lalu kemudian pada tahun 1897 Guglilmo Marconi menemukan radio Sehingga bisa kita dengarkan sampai sekarang Ya penyajiannya informasi berupa berita, musik, diskusi, dan lain sebagainya Kemudian televisi Televisi adalah sebuah alat menangkap siaran bersuara dan bergambar Nah ini ada suaranya, ada gambar juga, ini tidak asing lagi bagi kita Dia berasal dari kata tele artinya jauh, vision tampak Jadi kalau digabungkan televisi artinya melihat jarak jauh Pada tahun 1883 Foul Nipkow menemukan TV Diawali ditemukannya cakram metal Bentuk logam kecil berputar dan punya banyak lubang Nah perkembangannya sekarang televisi itu sangat pesat sekali Ada yang berlayar datar, LED, layar cembung Jadi dapat kita nikmati sampai sekarang Ada juga TV kabel atau TV internet Media komunikasi berikutnya adalah Paximili Biasa dikenal dengan fax Berasal dari bahasa latin Yaitu faxilimili Yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya Jadi fungsinya ini Yaitu untuk mengirim dokumen dengan menggunakan perangkat yang beroperasi melalui jaringan Jaringan apa? Yaitu jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya Dan mesin fax ini juga biasa disebut dengan telecovier Media komunikasi berikutnya adalah telepon Telepon merupakan alat komunikasi Yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui listrik Nah dengan telepon manusia dapat berkomunikasi secara lisan Dengan seseorang yang terbentang jarak sangat jauh Telepon sendiri pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 Berikutnya adalah handphone Ditemukan pada 3 April 1973 Nah handphone biasa disebut juga dengan telepon genggam Atau telepon seluler Ya handphone merupakan suatu terobosan baru yang sangat spektakuler saat ini Dalam dunia informasi Karena handphone itu lebih praktis daripada telepon Ukurannya kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana Media komunikasi berikutnya adalah Handy Talkie Handy Talkie adalah alat komunikasi Menggunakan sinyal frekuensi Sebagai pemancarnya untuk menghubungkan Handy Talkie yang satu dengan yang lain Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian Tentara dan juga pihak satuan pengamanan atau satpam Selanjutnya adalah komputer atau laptop Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat Komputer ditemukan oleh tiga orang penemu Yaitu Herman Hollerick Howard Eiken Dan Charles Babage Hadian komputer di dunia saat ini memberikan perubahan yang sangat luar biasa Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa komputer hanya digunakan untuk mengetik saja Padahal komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang Seperti kedokteran, matematik, dan penerbangan Nah sekarang kita beralih bagaimana cara membuat tig sederhana Sebelumnya yaitu bahan-bahan atau alat yang dibutuhkan dalam membuat tig sederhana berupa bederhana yaitu Ada palu, bor, bor fungsinya untuk melubangi Gunting seng untuk menggunting Tang, ketam Ketam fungsinya untuk memperhalus permukaan kayu Bahan untuk membuat bel sederhana yaitu papan kayu Kaleng, kaleng bekas minum mineral boleh Dinamo, baterai, dan kabel Nah berikut ini adalah gambar bel sederhana yang sudah jadi Untuk tutorial pembuatan bel sederhana prakteknya Mudah-mudahan video berikutnya kita bisa menampilkan bagaimana cara Membuat bel sederhana Baik Para siswa, sahabatku, teman-teman sekalian Demikianlah video pembelajaran ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya Tetap dukung channel ini Dengan subscribe, like, dan share Semoga memberi keberkahan buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh